Anda masih bersama kami di Kompas, bagi saudara bersama saya Fajri Satrio, kuasa hukum Vina kecewa jika polisi menyebut dua DPO Andi dan Dhani adalah fiktif. Mereka mendesak polisi Polda Jawa Barat untuk mencari dua DPO tersebut. Kuasa hukum Vina Putri Maya Romanti bersyukur polisi telah menemukan satu DPO bernama Peggy alias Perong. Namun kecewa saat polisi menyebut dua DPO bernama Andi dan Dhani adalah fiktif. Tim kuasa hukum Vina meminta polisi mencari dua DPO bernama Andi dan Dhani sebab dalam amar putusan pengadilan delapan tahun lalu menyebut ada tiga DPO. Mereka juga meminta agar orang tua almarhum Eki buka suara dalam kasus ini sebab kasus ini bermula dari laporan ayah almarhum Eki. Jadi memang di dalam amar putusan ya, amar putusan ini, bacakan Tan. Baca Tan. Saya bacakan ada beberapa barang bukti, singkatnya semua barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada penyidik Reskrim Polda Jabar untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama saudara Andi, saudara Dhani, saudara Peggy alias Perong. Jelas ini ada putusannya. Jadi di dalam amar putusan ini sudah jelas. Dalam perung sebagai DPO. Sebagai DPO yang harus dicari. Jadi pertanyaannya siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki? Kalau dua DPO itu dihilangkan. Keluarga Peggy Istiawan sempat mendapatkan surat pemanggilan untuk Lusiana, adik kandung Peggy. Lusiana diminta memberikan keterangan sebagai saksi kepada polisi pada selasa 28 Mei. Keluarga juga dimintai tanda tangan. Ada dua buah surat dari Polda Jawa Barat yang diterima di dua waktu berbeda. Orang tua Peggy akan berkoordinasi dengan kuasa hukumnya terkait langkah proses hukum yang akan ditempu. Saya juga nggak ngerti, teman-teman dikasih gini aja. Katanya surat yang ini buat surat yang kemarin dikasih ke Ibu Yanti itu tidak valid. Yang valid sekarang katanya. Pemeriksaan Peggy? Di pemeriksaan Peggy. Kapan surat? Suratnya kapan datang? Suratnya tadi jam 6 sore. Kemarin? Iya kemarin. Bersaksinya kapan? Bersaksinya hari selasa. Di? Di Polda. Peggy setiawan alias Perong tersangka kasus pembunuhan Fina dan Eki yang burun selama 8 tahun membantah dirinya telah melakukan pembunuhan. Peggy bilang ia adalah korban fitna. Ketika pertama kali memperlihatkan tersangka DPU kasus pembunuhan, Polda Jawa Barat juga ikut menunjukkan beberapa barang bukti. Seperti barang bukti ijasa, foto keluarga, serta dokumen-dokumen yang mendukung kelengkapan data tersangka Peggy setiawan.